Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 7 Akan mempresentasikan tentang Madari kode etik guru di Indonesia Saya Agus Setiawan, NIM30 Perkenalkan nama saya Afrilia B. Ivanka, MPN44 Saya Nisan 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 Rai Niumasita, NPM45 Perkenalkan nama saya Adisa Lufina Agir Mamungkas, NPM48 Di sini Kelompok kami akan menjelaskan tentang Kode Etik Guru Indonesia Di dalam kode etik guru Indonesia Terdapat beberapa poin yang akan kami bahas Poin yang pertama Yaitu pengertian kode etik guru Poin kedua Organisasi profesi dan kode etik Poin yang ketiga Yaitu tujuan kode etik guru Poin yang keempat Penetapan kode etik guru Poin yang kelima Pelanggaran kode etik guru Dan poin yang terakhir Yaitu contoh kode etik Menurut Kongres PGRI ke 1989 Nah selanjutnya Saya akan membahas Yang pertama yaitu Pengertian kode etik guru Menurut ekspert Yang pertama Menurut Sadirman Kode etik guru adalah Suatu statement formal Yang merupakan norma Atau aturan tata Asusila Dalam mengatur tingkah laku guru Pengertian menurut ekspert Yang kedua yaitu Menurut Sujipto Kode etik guru Merupakan landasan moral Dan peningkat Dan pedoman tingkah laku Dalam melaksanakan Panggilan pengertiannya Bekerja sebagai guru Nah bisa kita simpulkan Bahwa Pengertian kode etik guru Yaitu Suatu aturan Nilai Dan norma Yang disepakati Dan diterima oleh guru Di seluruh Indonesia Sebagai pedoman Dalam menjalankan profesinya Selanjutnya Yang kedua Saya akan membahas Tentang organisasi profesi Dan kode etik Di sini Pengertian dari Organisasi profesi Yaitu Organisasi Yang anggotanya Adalah para Praktisi Yang menetapkan diri Mereka sebagai profesi Dan bergabung Bersama Untuk melaksanakan Fungsi-fungsi sosial Yang tidak dapat Mereka laksanakan Dalam kapasitas mereka Sebagai individu Yang dimana Artinya Di dalam organisasi Profesi Yaitu Merupakan Suatu anggota Yang orang-orangnya Itu Yang memiliki Tujuan yang sama Untuk dapat Melaksanakan Fungsi-fungsi sosial Selanjutnya Pengertian dari Kode etik profesi Yaitu Pedoman sikap Tingkah laku Dan perbuatan Dalam melaksanakan Tugas Dalam kehidupan Sehari-hari Yang dimana Artinya Dalam Kita berbeli laku Sehari-hari Kita itu Memiliki Kepedungan Mana yang salah Dan mana yang Tidak Mana yang salah Dan mana yang benar Selanjutnya Saya akan membahas Tentang detail Lebih dalam Tentang Organisasi profesi Menurut Profesor Dr. Asur Answar MPH 1998 Ada Tiga ciri-ciri Organisasi profesi Yang pertama Yaitu Umumnya Untuk suatu profesi Hanya terdapat Satu organisasi Profesi Yang para anggotanya Berasal dari Satu profesi Dalam arti Telah menyelesaikan Pendidikan Dengan dasar ilmu Yang sama Yang kedua Yaitu Misi utama Organisasi profesi Adalah Untuk merumuskan Kode etik Dalam kompetensi Profesi Serta Memperjuangkan Otonomi profesi Yang ketiga Yaitu Pegiatan Pokok Organisasi Profesi Adalah Menetapkan Serta Merumuskan Standar Pelayanan Profesi Standar Pendidikan Dan Pelatihan Profesi Serta Menetapkan Kebijakan Profesi Selanjutnya Saya akan Membahas Tentang Kode Etik Profesi Ada Tiga Hal Pokok Yang merupakan Fungsi Dari Kode Etik Profesi Yang pertama Yaitu Kode Etik Profesi Memberikan Pedoman Bagi Setiap Anggota Profesi Tentang Prinsip Profesionalitas Yang digariskan Sehingga Yang diartikan Di sini Yaitu Di dalam Kode Etik Profesi Ini Memberikan Pedoman Dan Menjelaskan Mana Yang Harus Dilakukan Mana Yang Benar Dilakukan Dan Mana Yang Tidak Benar Dilakukan Atau Mana Yang Tidak Harus Kita Lakukan Dalam Berprofesi Yang Kedua Yaitu Kode Etik Profesi Merupakan Saranan Kontrol Sosial Bagi Masyarakat Atas Profesi Yang Persangkutan Yang Artinya Yaitu Dalam Etika Profesi Kita Bisa Memberitahu Kepada Masyarakat Bahwa Pentingnya Apa sih Pentingnya Profesi Tersebut Yang Ketiga Yaitu Kode Etik Profesi Mencegah Campur Tangan Pihak Di Luar Organisasi Profesi Tentang Hubungan Etika Dalam Keanggotaan Profesi Yang Dimana Dimaksud Disini Yaitu Suatu Organisasi Satu Dengan Organisasi Yang Lain Itu Tidak Boleh Mencampuri Urusan Masing-masing Sehingga Organisasi Satu Harus Mengurusi Urusan Mereka Dan Organisasi Yang Lain Juga Harus Mengurusi Urusan Mereka Sendiri Jadi Tidak Boleh Mencampur Urusan Organisasi Yang Lain Berikut Penjelasan Saya Yang Selanjutnya Akan Dijelaskan Atau Dipresentasikan Oleh Anissa Nur Aini Saya Anissa Disini Saya akan Membahas Tentang Tujuan Kode Etik Dan Penetapan Kode Etik Tujuan Kode Etik Ada Lima Yang Pertama Menjunjung Tinggi Matas Mat Profesi Kode Etik Dapat Menjaga Pandangan Dan Kesan Pihak Luar Atau Masyarakat Agar Mereka Tidak Memandang Rendah Terhadap Profesi Yang Bersangkutan Oleh Karena Itu Setiap Kode Etik Suatu Profesi Akan Melarang Berbagai Bentuk Untuk Tindak Tanduk Atau Kelakuan Anggotanya Yang Dapat Mencemarkan Nama Baik Profesi Tujuan Kode Etik Yang Kedua Adalah Untuk Menjaga Dan Memelihara Kesejahteraan Para Anggotanya Kesejahteraan Kesejahteraan Para Anggotanya Misalnya Dengan Menetapkan Tarif-tarif Minimum Bagi Honorarium Anggota Profesi Dalam Melaksanakan Tugasnya Sehingga Siapa Saja Yang Mengadakan Tarif Di Bawah Minimum Akan Dianggap Terserah Dan Merupikan Perkan Profesi Dalam Hal Kesejahteraan Batin Kode Etik Umumnya Memberi Petunjuk-petunjuk Kepada Anggotanya Untuk Melaksanakan Profesinya Tujuan Kode Etik Guru Yang Ketiga Adalah Pedeman Berperilaku Kode Etik Mengandung Peraturan Yang Membatasi Tingkah Laku Yang Tidak Pantas Dan Tidak Jujur Bagi Para Anggota Profesi Dalam Berinteraksi Dengan Sesama Rekan Anggota Profesi Tujuan Kode Etik Yang Keempat Adalah Untuk Meningkatkan Pengabdian Para Anggota Profesi Kode Etik Berkaitan Dengan Peningkatan Kegiatan Pengabdian Dengan Mudah Untuk Mengetahui Tugas Dan Tanggung Jawab Pengabdian Dalam Melaksanakan Tugas Tugas Oleh Karena Itu Kode Etik Merumuskan Ketentuan Ketentuan Yang Perlu Dilakukan Para Anggota Profesi Dalam Menjalankan Tugas Kemudian Kode Etik Yang Kelima Adalah Untuk Meningkatkan Kutu Profesi Kode Etik Membuat Permanerman Dan Anjuran Agar Para Anggota Profesi Selalu Berusaha Kode Etik Yang Terakhir Adalah Untuk Meningkatkan Mutu Organisasi Profesi Kode Etik Menghasilkan Setiap Anggotanya Untuk Aktif Berpartisipasi Dalam Membina Organisasi Profesi Dan Kegiatan-kegiatan Yang Dirancang Organisasi Jadi Dari Tujuan Kode Etik Ini Dapat Disimpulkan Bahwa Tujuan Suatu Profesi Mengusung Kode Etik Adalah Untuk Menjunjung Tinggi Matapan Profesi Menjaga Dan Memelihara Kesejahteraan Para Anggotanya Dan Meningkatkan Pengabdian Anggota Profesi Selanjutnya Saya akan Membahas Tentang Penetapan Kode Etik Kode Etik Hanya Dapat Diktatkan Oleh Suatu Organisasi Profesi Yang Berlaku Dan Mengikat Anggotanya Lazimnya Dilakukan Dalam Suatu Kongres Organisasi Profesi Dengan Demikian Penetapan Kode Etik Tidak Boleh Dilakukan Secara Perorangan Tetapi Harus Dilakukan Oleh Organisasi Sehingga Orang-orang Yang Tidak Menjadi Organisasi Profesi Tidak Dapat Dikemankan Kemudian Kode Etik Hanya Akan Mempunyai Pengaruh Kuat Dalam Menegakkan Disiplin Tangan Profesi Jika Semua Orang Yang Menjalankan Profesi Tersebut Bergabung Dalam Profesi Yang Bersantar Jika Semua Orang Yang Menjalankan Suatu Profesi Secara Otomatis Bergabung Dalam Suatu Organisasi Maka Ada Karena Setiap Anggota Profesi Yang Melakukan Pelanggaran Serius Terhadap Kode Etik Akan Dikenakan Sanksi Baik Sekian Dari Saya Selanjutnya Akan Dibahas Dengan Vanka Saya Afrilia Bayu Ivanka Akan Menjelaskan Mengamai Pelanggaran Kode Etik Guru Di Indonesia Guru Mempunyai Peran Dan Kedudukan Yang Sangat Penting Dalam Pendidikan Keberhasilan Sebuah Pendidikan Dipengaruhi Kealian Guru Dalam Mendidik Siswanya Akhir-akhir Ini Sangat Maret Dibicarakan Tentang Profesi Guru Banyak Hal Mengenai Profesi Keguruan Yang Saat Ini Menjadi Perhatian Baik Pada Pemerintah Maupun Masyarakat Dalam Jabatan Sebagai Profesional Guru Harus Mematuhi Kode Etik Keguruan Yang Telah Ditetapkan Sebelumnya Yang Pertama Saya Akan Menjelaskan Mengenai Pengertian Pelanggaran Kode Etik Guru Etika Profesi Guru Adalah Seperangkat Norma Yang Harus Diindahkan Dalam Menjalankan Profesi Guru Kemasyarakatan Atau Dengan Kata Lain Merupakan Landasan Moral Atau Pendoman Tingkah Laku Guru Sebagai Warga PGRI Dalam Melaksanakan Panggilan Pengardian Yang Dikerja Sebagai Guru Etika Profesi Guru Lebih Dikenal Dengan Kode Etik Guru Kode Etik Tersebut Mengatur Tentang Apa Yang Harus Dilakukan Dan Apa Yang Tidak Boleh Dilakukan Dalam Menjalankan Tugas Profesional Guru Yang Profesional Merupakan Pembelajar Sejati Yang Menjunjung Kode Etik Guru Dalam Bekerja Guru Indonesia Harusnya Menyadari Bahwa Jabatan Guru Adalah Suatu Profesi Yang Terhormat Terlindungi Dan Bermertabat Ketika Bekerja Mereka Harus Menjunjung Tinggi Kode Profesi Mereka Mereka Mengabdikan Diri Untuk Berbakti Untuk Mencerdaskan Bangsa Dan Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Di Indonesia Namun Pada Kenyataannya Banyak Kita Jumpai Di Lapangan Saat Ini Bahwasannya Apa Yang Diharapkan Dalam Undang Profesional Guru Kode Etik Yang Tertera Di Atas Masih Mengidentifikasi Bahwa Mutu Pendidikan Di Indonesia Saat Ini Masih Rendah Jadi Pelanggaran Kode Etik Profesi Guru Merupakan Pelanggaran Terhadap Suatu Norma Nilai Dan Aturan Profesional Tertulis Yang Secara Tegas Menyatakan Apa Yang Benar Dan Baik Bagi Suatu Profesi Dalam Masyarakat Selanjutnya Saya Akan Membahas Lebih Selanjut Mengenai Apa Yang Menjadi Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Kode Etik Guru Dan Yang Kedua Saya Akan Menjelaskan Mengenai Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Kode Etik Guru Pendidikan Merupakan Upaya Untuk Mencedaskan Anak Bangsa Berbagai Upaya Pemerintah Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Telah Dilaksanakan Walaupun Belum Menunjukkan Hasil Yang Optimal Pendidikan Tidak Bisa Terlepas Dari Siswa Ataupun Peserta Didik Siswa Merupakan Sajuk Didik Yang Harus Diakui Keberadaannya Berbagai Karakter Siswa Dan Potensi Dalam Dirinya Tidak Boleh Diabaikan Begitu Saja Jadi Tugas Utama Seorang Guru Adalah Mendidik Dan Mengembangkan Berbagai Potensi Itu Jika Ada Seorang Guru Sikap Dan Perlakunya Menyimpang Karena Dipengaruhi Oleh Beberapa Faktor Yaitu Yang Pertama Adanya Malpraktik Dan Yang Kedua Kurang Sihatnya Guru Maupun Siswa Emosional Dan Yang Ketiga Kurang Penanaman Budi Peketi Di Sekolah Disini Saya Akan Menjelaskan Mengenai Adanya Malpraktik Yaitu Melakukan Praktik Yang Salah Dalam Menerapkan Hukuman Pada Siswa Apapun Alasannya Tindakan Kekerasan Maupun Pencabulan Guru Terhadap Siswa Merupakan Suatu Pelanggaran Dan Yang Kedua Kurang Siapnya Guru Maupun Siswa Secara Fisik Mental Maupun Emosional Kesiapan Tersebut Untuk Guru Maupun Siswa Sangat Diperlukan Jika Kedua Belah Pihak Siap Secara Fisik Mental Dan Emosional Maka Proses Belajar Mengajar Akan Lancar Interaksi Siswa Dan Guru Pun Terjalin Harmonis Orang Tua Dengan Anaknya Dan Yang Ketiga Kurangnya Penanaman Budi Peketi Di Sekolah Pelajaran Budi Peketi Sekarang Ini Sudah Tidak Ada Lagi Kalaupun Ada Sifatnya Hanya Sebagai Pelengkap Lantaran Di Integrasikan Dengan Berbagai Mantap Pelajaran Yang Ada Namun Realitasnya Di Lapangan Pelajaran Yang Didapat Siswa Kebanyakan Hanya Diberi Berbagai Materi Sehingga Nilai Budi Peketi Yang Harus Diajarkan Justru Dilupakan Selanjutnya Saya Akan Menjelaskan Mengenai Upaya Mengatasi Pelanggaran Kode Etik Profesi Guru Dan Yang Terakhir Saya Akan Menjelaskan Mengenai Upaya Upaya Untuk Mengatasi Pelanggaran Kode Etik Guru Berikut Adalah Beberapa Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasi Pelanggaran Kode Etik Yaitu Yang Pertama Menindak Kegas Dan Memberikan Sanksi Berat Kepada Oknum Oknum Guru Yang Melakukan Kesalahan Karena Guru Merupakan Salah satu Profesi Yang salah satu tugasnya adalah memberi teladan yang baik terhadap peserta didik Yang kedua, melakukan tes petikologis Terbelum menjadi guru, seorang calon guru seharusnya diberi tes petikologis yang ketat Agar mampu menghadapi setiap karakter peserta didik Dan yang ketiga, mengadakan pelatihan-pelatihan Bagaimana seorang guru menghadapi peserta didik yang berbeda karakter Sehingga seorang guru mampu menangani siswa yang memiliki karakter nakal ataupun bader Dan yang keempat Dan yang keempat, memahami perkembangan tingkah laku peserta didik Apabila guru memahami tingkah laku peserta didik dan perkembangan tingkah laku itu Maka, strategi, metode, media pembelajaran yang dapat dipergunakan secara lebih efektif Dan yang terakhir, guru melakukan pendekatan kepada peserta didik Adalah menjadikan peserta didik untuk mengembangkan keyakinan dan penghargaan terhadap dirinya sendiri Serta membangkitkan kencitaannya terhadap belajar secara berangsur-angsur dalam diri peserta didik itu sendiri Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Agus Setiawan Saya Agus Setiawan akan mempresentasikan poin tentang contoh kode etik guru di Indonesia Ada banyak acuan atau landasan yang dapat dijadikan dasar kode etik guru di Indonesia Seperti Kongres PGRI ke-13 tahun 1973 di Jakarta Dan Kongres PGRI ke-16 tahun 1989 di Jakarta Namun, saya memilih contoh kode etik guru di Indonesia berdasarkan Kongres PGRI ke-16 tahun 1989 Karena pada Kongres ini, kode etik guru di Indonesia sudah disempurnakan Berikut adalah contoh kode etik guru di Indonesia menurut Kongres PGRI ke-16 di Jakarta Kedua, guru di Indonesia yang berjiwa Pancasila dan setia pada Undang-Undang Dasar 1945 Yang mana mendominasi dasar-dasar menurut Kongres PGRI ke-16 tahun 1989 Seperti Satu, guru berbakti membimbing peserta judid untuk membantu manusia Indonesia seuntungnya yang berjiwa Pancasila Kedua, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional Ketiga, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta judid sebagai bahan melakukan pembimbingan dan pembinaan Keempat, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar Kelima, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya Untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan Enam, guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya Ketujuh, guru memelihara hubungan profesi, semangat keluargaan, dan kesetiakawan sosial Delapan, guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian Yang terakhir, kesembilan adalah Guru melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan Kesimpulan dari materi ini adalah Kode etik guru di Indonesia dapat diremuskan sebagai Himpunan nilai-nilai dan norma-norma profesi guru yang tersusun dengan baik Sistematik dalam suatu sistem yang utuh Kode etik guru di Indonesia berfungsi sebagai landasan moral Dan dikah laku setiap guru warga PGRI dalam menunaikan tugas pengabdiannya sebagai guru Baik di dalam maupun di luar sekolah Serta dalam pergaulan kehidupan sehari-hari di masyarakat Dengan demikian, kode etik guru di Indonesia merupakan alat yang amat penting Untuk membantu sikap profesional para anggota profesi keguruan Sekian presentasi dari kelompok 7 tentang materi kode etik guru di Indonesia Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!